Intro Barong adalah kesenian khas dari Bali yang populer di mata para pelancong di seluruh dunia Banyak wisatawan yang sengaja mengunjungi Bali untuk mengetahui lebih lanjut tentang barong Namun meskipun seni barong adalah kesenian Bali kerajinan topeng barong juga terdapat di wilayah luar pulau Bali tepatnya di desa Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Pengrajin topeng barong di desa ini menghasilkan kerajinan di workshop yang biasanya terdapat di sekitar rumah di sebuah bangunan atau ruang khusus untuk digunakan sebagai tempat pengerjaan topeng barong tersebut Pada awalnya, pembuatan topeng barong ini adalah wujud inisiasi dari keprihatinan pengrajin lokal atas serbuan kerajinan dan mainan dari luar negeri yang digandrungi oleh banyak anak Akhirnya, ada pengrajin yang berinisiatif membuat topeng barong khas malang untuk meningkatkan kecintaan anak masa kini terhadap produk lokal dan tradisional Topeng barong khas malang tersebut memiliki fungsi ganda yaitu selain digunakan sebagai alat pertunjukan kesenian tradisional seperti seni barong itu sendiri dan juga seni topeng yang lain sekaligus sebagai sebuah mainan tradisional untuk anak-anak Terima kasih telah menonton! Dilihat dari desain dasar topeng barong khas malang ini memang pembuatannya cukup rumit Selain rumit, bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan tersebut adalah kayu dadap cangkring Kayu dadap cangkring ini sendiri diketahui telah sulit ditemukan secara luas di mana pohon tersebut biasa tumbuh di pinggiran sungai atau di sekitar mata air Setelah didapatkan kayu dadap cangkring kemudian dipotong kecil-kecil untuk kemudian dipahat menjadi sebuah topeng Terima kasih telah menonton! Berbagai ukuran topeng yang biasa dibuat mulai dari yang kecil, sedang hingga yang besar Pada umumnya, untuk pembuatan topeng berukuran kecil setiap minggunya mampu diproduksi hingga 30 item Setelah dilakukan pahatan untuk membentuk dasar topeng diatasnya diberi beberapa hiasan untuk mempercantik topeng tersebut Kemudian jicat menggunakan cat kayu Ada tiga jenis dari topeng barung khas malang yakni kucingan, nogohan, dan butoan Terima kasih telah menonton! Dan diantaranya adalah topeng barung jenis kucingan yang paling banyak diminati oleh konsumen Untuk harga jual yang dikenakan, kerajinan topeng barung khas malang ini paling murah Rp150.000 untuk ukuran kecil hingga mencapai Rp1.000.000 untuk ukuran yang paling besar Pemasaran kerajinan topeng ini telah menembus berbagai daerah di tanah air Seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang, Balikpapan, Makassar, Palembang, Rio, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!